Akhirnya berhasil juga jual iPhone 8 yang susah banget dijual Biasanya saya jual iPhone atau HP itu ya dijual beli online biar ya harganya lebih tinggi Tapi kali ini saya jualnya ke abang-abang yang biasa jual HP Dan emang kata abang-abangnya juga kalau iPhone 8 itu lebih susah dijual dibanding iPhone 7 atau iPhone X Yang umur dan speknya itu gak berada jauh Nah kali ini saya beli buat penggantinya iPhone 8 dan Motorola Z2 Play yang sebelumnya udah saya jual Nah asalnya tuh saya udah mau beli Xiaomi Mi 9 yang udah keluar Tapi saya tuh lagi cari Android murni Mau beli Pixel 3 tapi terlalu mahal Dan ya gak dual SIM juga gitu Jadi ya saya butuhnya yang dual SIM dan Android murni Apa itu? Kita buka Dan inilah dia OnePlus 60 atau 6T Ini saya belinya yang 6GB 128GB Belinya 7.800.000 emang beda 300 sama yang 8GB Tapi ya cuman beda RAMnya 2GB ya buat apa 6GB RAM juga cukup lah gitu Nah ini sebenernya boxnya sama kayak OnePlus 6 tapi ada tambahan T di pinggirnya Kita buka aja dulu Tapi emang sebenernya gak murni-murni banget ya Gak kayak Android One atau kayak Pixel gitu Dan sebenernya saya gak terlalu suka gitu Kalau misalkan Android dibalut dengan kustomisasi kayak MIUI atau Samsung Experience dan sebagainya Dan bukan berarti jelek Tapi saya kurang suka yang kadang emang bikin berat gitu Jadi saya yang suka murni-murni aja Dan saya beli OnePlus 6T gitu Ini dia kita langsung disambut dengan HP OnePlusnya Nah ini si HPnya dilindungin pakai panti gores ya desainnya Dan di belakangnya saya beli yang mirror black Jadi ya mengkilap dibanding night black yang frosted glass gitu Dan cukup kokoh juga dan agak berat ya dibanding OnePlus 6 Kita lihat di bawahnya ada apa aja Dan pasti ini kita dikasih casing Ya casing warna abu Yang lumayan bagus Gak murahan Gak cuma kayak silicon case biasa Nah lalu disini ada buku pari-rimbon ya Seperti biasa ada SIM ejector Lalu ada stiker percakapan dan sebagainya Nah emang sebelumnya saya berpikir buat hand dulu buat HP gitu Tapi karena saya gak punya HP dan pengen hand dulu jadi saya beli ini Walaupun sebenernya pengen nunggu HP 5G keluar Tapi karena satu dan lain hal ya saya akhirnya beli ini aja Dan ya karena saya sering di rumah juga Kalaupun nanti ada 5G keluar gak akan langsung cepet Dan saya juga bakal udah terobati dengan wifi yang lumayan kenceng di rumah ya Jadi masalah jaringan yang belum 5G gak masalah lah Gitu Lalu ini tuh ada Ini tuh sebenernya surat invitation gitu ya Kalau gak salah surat yang dari si Peter Pokoknya aja dari petinggi gitu Tapi ya dalam bahasa Cina karena saya belinya yang Cina ya Ini ada kabel USB ke USB Type-C Lalu dibeli juga USB Type-C ke jack 3,5mm Karena udah gak ada jacknya gitu Jadi udah bersih diperbesar baterainya di 3.300 ke 3.700 Lalu ada dash charge yang tegangannya tuh 5V dan arusnya 5A Oke jadi itu aja si isinya Nah jadi di dalam paket pembeliannya tuh ada case-nya, ada kabelnya, HP-nya Dan ini ada si kita buka dulu ya stikernya Cantik banget nih warnanya Bisa mengkilap gitu Ya emang ninggalin sidik jari sih Tapi ya gak apalah Ini juga sih bagian fingerprint dilindungi lagi Buat ninggalin di mana si fingerprintnya Kita nyalain wajah Dan tunggu Walah Ini kita disambut dengan layar Optik AMOLED Dan emang tampilan depannya gak beda jauh banget sih Sama OnePlus 6 Tapi dia yang bedain tuh notch-nya yang waterdrop Jadi ya lebih mungil Dengan nampilin satu kamera di dalamnya Oke kita setting-setting dulu Dan ini dia OnePlus 60 gitu Udah pake Android Pie, OxygenOS 9.012 terbaru gitu Nanti ditunggu aja video reviewnya Dan video kenapa sih saya mempilih OnePlus Sesudah saya pake iPhone 8 selama 1 tahun lebih gitu Jadi ada alasan tersendiri dan ditunggu aja reviewnya Jadi jangan lupa subscribe buat gak ketinggalan video berikutnya Oke disini Vadil Peace out